Tidak ada kesempatan sama sekali, bila benar terrealisasi kaisang Herubudi, partai manakah yang mungkin mengusungnya? Gini, hari esok penuh misteri, biar alam semesta yang menjawab. Cukup? Pada hari minggu kemarin, tiba-tiba Pak Herubudi, kenalkan dengan Pak Herubudi ini, PJS-nya Gubernur DKI itu, mengeluarkan statement yang mengejutkan. Hal ini berkaitan dengan pilkada DKI. Kata Pak Budi ya, hari esok penuh misteri, biar alam semesta yang menjawab. Kayak uisi aja dia. Wah ini pernyataan yang mencurigakan ini. Yang penuh tanda tanya, yang bikin kita semua penasaran, benar penasaran. Wih, semestri neopor ya. Di sisi lain ini, jika seorang PLT kepala daerah mau bertarung di pilkada, akan diganti dengan yang lain. Contoh nyata itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan maupun NTB. Kenapa tiga pejabat kepala daerah itu diganti? Sementara di DKI? Tidak. Ya, walaupun istana membantah, pergantian itu gegara ada pejabat kepala daerah yang mencalonkan diri. Nama Heru Budi Hartono. Hingga sekarang nih, sama sekali belum pernah disebut oleh partai sebagai salah satu kandidat kuat di Pilgub. Bisa-bisanya loh. Dia merasa masa depannya itu penuh misteri. Tidakkah ini berkaitan dengan kontestasi di Oktober mendatang? Kita juga semua tahu, Pak Heru ini CS-nya Pak Jokowi. Bahkan sejak Presiden masih menjadi Gubernur DKI, usai memenangkan Pilpres, Pak Jokowi meminta Pak Heru menjadi Kepala Sekretariat Presiden hingga sekarang. Meski ditunjuk jadi pejabat gubernur, jabatan beliau sebagai Kepala Sekretariat Presiden masih tetap di sandangnya. Ini menggambarkan bahwa kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi pada mantan wali kota Jakarta Utara itu tidak perlu diragukan. Nah, kembali ke pernyataan hari esok penuh misteri. Lumayan mengejutkan. Bukankah ini tanda-tanda awal? Dia akan dipasangkan dengan bungsu Presiden di Pilkada DKI? Ya. Sepertinya kita tahu, belum lama pemilik sang pisang mengatakan siap jika Gerindra meminangnya sebagai calon gubernur. Bukankah kita tahu, sudah sejak awal, Partai Prabowo itu hampir pasti mengusung kadernya sendiri. Ditambah mereka punya stok yang lumayan banyak. Untuk, untuk apa coba stoknya? Untuk ditimbang-timbang. Bahkan salah duanya, Mbak Rahayu Saraswati dan Mas Budi Satrio sudah masuk di tim asistensi dan sinkronisasi tim pemenangan Pilpres yang berkomunikasi dengan pemerintahan sekarang. Pernyataan kesediaan Mas Kaisang yang mengaku membuka diri pada Gerindra memperlihatkan sahwat politiknya itu besar. Di sisi lain, banyak pengamat menilai diubahnya keputusan batas usia pelantikan kepala daerah setingkat gubernur menjadi 30 tahun. Disinyalir memang demi melancarkan adik kandung Mas Gibran itu untuk bertarung di DKI sana. Silahkan, bila ada yang menyebut analisis ini sebagai otak atik gatuk. Otak atik gatuk. Tapi faktanya loh, banyak hal yang memperjelas benang merah antara motif Kaisang dengan pernyataan Pak Budi, Pak Eru Budi itu. Peristiwa ini juga bisa disimpulkan sebagai makin mantapnya Ketua Umum PSI akan terjun di Pilkada. Sebenarnya, hanya PSI saja yang memang berkeinginan Ketua Umumnya jadi kepala daerah. Sedangkan partai lain sudah menutup diri menjagokan Kaisang. Entah di Solo, di Depok, di Jawa Tengah, hingga DKI yang menyebut suami Erina ini akan jadi calon semuanya berasal dari PSI. Wah, silahkan saja loh, dilacak. Belum ada partai politik. Utamanya yang punya kursi di Senayan. Menyebut bakal mencalonkan Kaisang. Mengapa begitu? Ya, ada banyak faktor yang melandasinya respon parpol yang tidak seterbuka ketika mengusung Gibran atau Bobi. Di latar belakangnya pengalaman yang ada pada diri Kaisang. Meski menjabat Ketua Umum PSI, tapi rakyat Indonesia tahu. Masuk jadi Ketua Umum belum melewati jalan memperjuangkan partai sama sekali, Kaisang hanya butuh dua hari untuk jadi Ketua Umum, pun dengan soal masalah-masalah internal PSI. Salah satunya nih, Ketua DPD PSI Jawa Tengah. yang dianggap tidak transparan dan berlaku semena-mena. Tidak segera diambil tindakan. Di sini sangat terlihat. Kemampuannya memanajerial organisasi. Belum mumpuni. Kita juga belum pernah lihat bagaimana antar Ketua Umum Partai bertatap muka empat mata. Yang memprihatinkan ketika Partai Pendukung Prabowo bertemu. Eh, tak tampak wajah Ketua Umum PSI di sana. Sementara berdasar pengakuannya, PSI hadir tetapi terlambat. Jika memang ada, kenapa Pak Prabowo mengunggah foto yang tidak ada Kaisang di sana? Bukankah semestinya semua Ketua Umum Partai dihargai sederjat tidak dibedakan? Berhubung niatan maju pilkada makin tinggi dan belum ada partai besar yang mau mengusungnya, tentu Kaisang butuh orang yang dipercaya, yang bisa menggaransi jika dia mencalonkan diri akan turun bersama dengan orang-orang yang berpengalaman. Keluarnya pernyataan Pak Eru Budi makin jelas membuka misteri di mana Kaisang akan ikut pilgup jika Pak Bayi Mahmudin yang berstatement seperti Pak Budi berarti Kaisang akan maju di pilgup Jawa Barat mungkin ada banyak hal yang dipertimbangkan dan memang status Gubernur DKI berbeda dengan provinsi yang lainnya bukan hanya disebabkan anggaran yang dikelolanya namun DKI jelas membuat nama politisi cepat naik daun setidaknya kita berkaca ya dengan apa yang telah dilalui oleh Pak Anies meski tidak banyak berprestasi buktinya PKS Nasdem dan PKB penuh percaya diri menjagokan faktor terbesarnya ya karena Pak Anies itu memimpin DKI coba kalau jadi Gubernur Jawa Barat Jawa Tengah atau lainnya peluang jadi calon presiden akan tertutup rapat tidak ada kesempatan sama sekali bila benar terrealisasi Kaisang Herubudi partai manakah yang mungkin mengusungnya bila jadi ya keduanya akan diusung oleh PSI P3 PAN PKB dan Kulkar demokrat kecil peluangnya mengusung Kaisang tinggal kita nanti menunggu perkembangan politik terbaru akan ada manuver yang mengarah ke sana termasuk datangnya dari istana atau tidak demikian upin-upin kali ini salam segeri tetap semangat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati